M. Arief Budiman langsung tancap gas melaksanakan tupoksinya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang baru dalam meningkatkan pariwisata sebagai salah satu basic pengembangan ekonomi rakyat guna mengemban sebaik-baiknya maruah dari visi misi Jambi mantap Gubernur Jambi Pasca dilantik di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Senin 22 November lalu M. Arief Budiman resmi memimpin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Dijumpai Jek TV, Arief Budiman mengatakan akan langsung bekerja sebaik-baiknya serta mengemban dan melaksanakan visi misi Jambi mantap yang dicanangkan Gubernur Jambi dalam meningkatkan pariwisata sebagai salah satu basic pengembangan ekonomi rakyat kita akan menghasilkan dan mengemban dan melaksanakan visi misi Pak Gubernur dalam meningkatkan pariwisata sebagai salah satu basic pengembangan ekonomi rakyat nanti kita lihat di ERPJN-nya Pak Gubernur, nanti kita akan kita sondingkan ke Restra Dinas, nanti baru kita setting pasang-pasang Arief yang semula menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Batanghari tersebut terhitung sejak Senin kemarin menggantikan Seripur Nama Syam sekaligus menjadikan dirinya masuk dalam Kabinet Jambi Mantap Alharis Abdullah Sani M. Arief Budiman sebelumnya juga pernah menjabat sebagai PLT Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batanghari dan Kabak Persidangan Sekretariat DPRD Batanghari Rian Cencen, Jek TV, melaporkan